Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas gagal bayar nasabah membuat DC pinjol sakit jiwa. Nah, kok bisa ya sampai sakit jiwa gara-gara dia gagal menagih nasabah yang gagal bayar. Kita simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah, teman-teman, ketemu kembali dengan channel yang tetap memotivasi Anda, yang menaikkan mental Anda, yang membooster imun mental Anda. Mudah-mudahan Anda selalu kuat, selalu sehat, jasmani, dan rohani. Dan kali ini saya seperti tadi di awal video akan membawa dan membahas tentang materi DC pinjol sampai sakit jiwa karena banyak nasabah yang gagal bayar. Nah, kok bisa sampai sakit jiwa? Nanti akan kalian lihat ya tingkat sakit jiwanya seperti apa, agar kalian juga paham dan kalian mengerti bahwa seperti inilah. Kalian harus bersikap untuk mereka yang selalu meneror kalian, selalu mengintimidasi kalian, bahkan mencaci, maki, tidak hanya ke Anda, sampai ke kontak darurat. Nah, ini yang membuat DC sampai sakit jiwa ya. Ya, mudah-mudahan kalian nanti bisa menyiapkan pertanyaan ini dengan utuh sampai habis, agar kalian tidak gagal paham. Sebelum kita memulai video, seperti biasa, kita berdoa dulu, agar Allah memberikan kelancaran atas usaha-usaha kita yang akan kita kerjakan dan sudah sedang kita kerjakan juga. Yuk, kita berdoa, tundukkan kepala kita dan tengadakan tangan kita. Angkat tangan kita. Ya Allah, Ya Rabb, ampunilah hambamu ini, Ya Allah. Ampuni dosa-dosa hambamu yang sampai saat ini masih belum meninggalkan riba pinjaman online dan riba-riba lainnya, Ya Allah. Istiqomahkan hamba, hijrahkan hamba, Ya Allah. Untuk sesegera mungkin keluar dari jeratan dan lilitan riba pinjaman online. Ya Allah, dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk teman-teman yang saat ini sedang sakit, Ya Allah. Terbaring sakit, sembuhkan mereka. Angkat sakit penyakitnya, Ya Allah. Karena hanya Engkau lah yang maha memberikan kesembuhan untuk kami semua, Ya Allah. Agar kami dapat kembali pulih, sembuh untuk beraktifitas mengais rejikimu yang halal, Ya Allah. Ya Allah, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang bermasalah dalam rumah tangganya. Pasangan suami istri sedang diambang perceraian. Pasangan suami istri sedang di ujung tanduk rumah tangganya. Ya Allah, perbaiki rumah tangga mereka. Rekatkan dan utuhkan kembali rumah tangga mereka, Ya Allah. Tuntun mereka kembali menjadi keluargamu yang sakinah mawadah warahmat. Berikan mereka solusi-solusi yang terbaik atas permasalahan yang saat ini hadir. Dan mereka hadapi berdua, Ya Allah. Dan tanggalkan ego masing-masing, Ya Allah. Untuk mereka bisa sama-sama duduk bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan baik. Agar terhindar dari perceraian, Ya Allah. Ya Allah, untuk teman-teman yang saat ini sedang bermasalah dalam pekerjaannya. Sedang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ya Allah, dekatkan mereka dengan pekerjaan yang terbaik. Pertemukan mereka dengan pekerjaan yang terbaik. Pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang berkah. Pekerjaan yang datang darimu, Ya Allah. Perbaiki ekonomi mereka, Ya Allah. Jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang haram. Jauhkan mereka dari rejeki-rejeki yang haram, Ya Allah. Dan dekatkan mereka dengan rejekimu yang halal, Ya Allah. Untuk teman-teman kami khususnya, Ya Allah. Yang saat ini sedang bermasalah menghadapi segala macam teror, intimidasi, kekerasan secara verbal. Ya Allah, kuatkan mereka. Tabahkan hati mereka, Ya Allah. Berikan mereka keikhlasan, Ya Allah. Agar mereka mampu dan kuat untuk menjalani hari demi hari dalam situasi mereka belum sanggup untuk memenuhi kewajiban pembayarannya, Ya Allah. Hindarkan mereka dari rejeki-rejeki yang haram. Hindarkan mereka dari solusi-solusi yang haram. Hindari mereka dari solusi-solusi yang kelarang, Ya Allah. Jauhkan mereka dari hal-hal yang haram, Ya Allah. Ya Allah, perbaiki segala rejeki, segala usaha, segala keuangan kami, Ya Allah. Permudah pekerjaan kami, aktivitas kami. Buatlah semuanya lancar, Ya Allah. Dan buatlah semuanya berhasil. Serta berikan kami kesehatan yang terbaik, Ya Allah. Agar kami dapat maksimal menjemput rejekimu yang halal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, teman-teman. Usai berdoa. Mudah-mudahan kita semua dihijrahkan. Dan kita semua istiqomah. Untuk segera keluar dari jeratan dan lilitan riba pinjaman online ini. Jangan pernah kembali masuk ke dalam jeratan riba pinjaman online. Ataupun riba-riba lainnya. Teman-teman tentunya sudah mengetahui ya. Bahayanya seperti apa. Dan resiko terberatnya seperti apa. Kalian sudah mengetahui dan kalian juga sudah mengalami. Segera tinggalkan ya. Hijrah. Nah teman-teman, kita masuk ke materi tanpa membuang waktu agar kalian juga bisa langsung ya. Memelihat seperti apa sih? Yang saya bilang, banyak desek sakit jiwa. Banyak desek stres, akhirnya mereka sakit jiwa. Akibat banyak nasabah yang belum bayar alias gagal bayar. Kita yang waras, kita yang eling, ya kita harus ngalah dengan situasi seperti ini. Biarkan mereka tidak waras dengan ketidakwarasan yang diciptakan oleh mereka sendiri. Yang sudah dibuat oleh mereka sendiri. Ya, kita lihat. Seperti biasa, ini adalah kiriman dari salah seorang member Pak Guyuban melawan pinjol se-Indonesia Jili 2 atau Session 2. Yang mana mengirimkan hal seperti ini. Dan ternyata ya benar memang sakit jiwa deseknya ya. Nah, saya akan tampilkan di sebelah saya, biar kalian bisa melihat seperti apa mereka sakit jiwa. Ini ya, dikirimkan oleh desek yang mengalami gangguan di 085803775899. Nah, ini kalian ya bisa lihat. Saya bacakan. Silahkan lakukan pembayaran minimal pembayaran tenor sesuai peraturan dan perjanjian yang sudah Anda sepakati. Maka jika waktunya jatuh tempo dan nasabah tidak melakukan pembayaran, maka otomatis data akan kami proses dan akan kami kirimkan surat tagihan ke rumah. Ke kantor desa. Dan tempat kerja karena data Anda di sini terhubung ke semua pinjaman maupun bank. Maka akan terkena blacklist dan pemblokiran sementara. Jika nasabah melanggar peraturan, maka sudah bisa kami laporkan untuk ditindak lanjuti. Jadi, silahkan lakukan pembayaran maksima jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jika tidak ada pembayaran, sampai waktu tersebut, maka akan kami kirimkan surat tagihan ke rumah, ke kantor desa, ya. Dan tempat kerja per hari ini. Jadi begini, kenapa saya bilang ini orang sudah sakit jiwa. Ini sudah terganggu kejiwaannya. Terganggu psikologisnya. Coba Anda lihat. Nah, ini saya tampilkan. Jika waktunya jatuh tempo dari nasabah tidak melakukan pembayaran, maka otomatis data akan kami proses dan kami kirimkan surat tagihan ke rumah dan ke kantor desa. Ya, ke kantor desa. Lihat kalian ya, ke kantor desa. Begini, teman-teman, ya. Kalau mereka memang tidak sakit jiwa, mereka tidak terganggu kondisi kejiwaan, dan tidak terganggu psikologisnya, tentu mereka akan melakukan penagihan-penagihan secara akal sehat. Penagihan-penagihan yang secara sesuai dengan SOP yang berlaku. Bukan cara-cara penagihan yang mempermalukan diri mereka sendiri. Sebenarnya mereka tidak mempermalukan, sih. Emang ini ya, saya sebut emang sakit jiwa. Dan terganggu kejiwaannya. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang mereka buat sendiri, akhirnya nanti mereka akan terjebak dan setres sendiri. Mengirimkan surat tagihan ke kantor desa. Kalau misalnya ke rumah, wajar. Ya, karena sesuai dengan alamat. Ke kantor desa, loh. Ke kantor desa, ngapain? Mau buat KTP? Mau buat kartu keluarga? Hehehehe. 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 Ya, kalian yang mendapati hal seperti ini, saya harap, ya. Saya harap kalian tidak pernah termakan oleh bualan-bualan, kebohongan-kebohongan, dan hoax yang mereka ciptakan. Kalian lebih smart, lebih pintar, dan kalian sekarang lebih maju wawasannya, lebih terbuka ilmunya, lebih terbuka segala informasinya. Karena kalian sudah bergabung dengan channel ini, kalian sudah terbuka sekarang. Channel ini, saya bangun, saya sajikan buat kalian, untuk kalian tonton, untuk kalian nikmati, ditonton berulang-ulang kali, untuk mengasah wawasan anda, untuk menambah ilmu-ilmu pengetahuan anda, khususnya ilmu di bidang hukum. Ya, kalian biar tahu, bahwa hal-hal seperti ini, bila kalian jumpai, itu adalah hoax, ya. Saya sudah banyak kupas, saya sudah banyak review, bagaimana penagihan-penagihan yang hoax, penagihan-penagihan yang disertai dengan kebohongan-kebohongan, hal-hal yang berbau dengan penipuan, saya sudah kupas semua. Makanya kalian beruntung sekali, dan tepat sekali ada di channel ini, ya. Untuk hal seperti tadi, untuk siapapun yang menerim hal seperti tadi, bahwa anda akan didatangi ke RT RW, bahwa surat tagihan akan dikirim ke kantor desa, bahwa mereka akan didampingi oleh pihak kepolisian, oleh dari RT, dari Lura, itu adalah bohong, kawan-kawan. Kalau mereka yang melakukan hal seperti ini, dipastikan 100% dijamin, tidak akan pernah mereka datang ke rumah anda. Ini hanya menakut-takuti via media, via WhatsApp, via SMS, ataupun via telpon. Jadi, mereka sebenarnya tidak akan pernah datang ke rumah anda, tidak akan pernah nongo, memperlihatkan mukanya di depan anda. Paham ya, sampai sini? Jadi, hal seperti ini, jangan kalian ikut-ikutan edan. Jangan kalian ikutan-ikutan tidak waras. Biarlah mereka yang tidak waras. Biarlah mereka yang edan. Biarlah mereka yang tidak eling, ya. Seperti ini, biarkan kita yang waras ngalah. Biasalah, ada pepatakan. Yang waras ngalah. Seperti itu, kawan-kawan. Simple. Hal seperti ini, jangan ditakuti. Hal seperti ini, jangan dibuat anda jadi khawatir, jadi ketakutan. Sebelum saya tag video ini, saya menerima japrian dari salah seorang, bahwa dia menerima ancaman, akan didatangi ke RTRW-nya terlebih dahulu, nanti Pak RT dan Pak RW-nya akan pergi ke rumah anda, ke rumah nasabah, bersama dengan desa atau kolektornya. Ini bagaimana, Pak? Nah, saya jawab. Kalau begitu, anda jarang menyimak video-video saya, dan jarang menyimak tayangan-tayangan, ataupun postingan-postingan saya di grup Facebook. Jadi, seperti ini. Hal-hal seperti itu, banyak sekali memakan korban-korban yang saat ini sedang gagal bayar, termakan. Termakan korban yang gagal bayar ini, termakan. Intimidasi-intimidasi, dan ancaman-ancaman seperti ini. Saya kasihan sekali. Kenapa? Kasiannya bukan karena kasian diancamnya, bukan karena kasian ditekan di presurnya, tapi kasian, kalau si nasabah atau debitur ini yang gagal bayar di presur seperti ini, di ancam seperti ini, mereka menganggapnya bahwa ini betulan, bahwa ini benar. Dan mereka berpikir, Wah, akan dikirim surat tagihan ke kantor desa. Gempar nih, seisi desa. Wah, ribet nih. Semua tetangga pada tahu, jadilah nanti omongan, jadilah nanti pada ngegibah, yang lain-lainnya. Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya, tanpa mereka berpikir ulang, akhirnya si debitur yang galba ini melakukan pinjaman. Gali lubang, tutup lubang, pinjam ke sana kembali. Hanya mengkhawatirkan bahwa hal ini akan terjadi, padahal sebenarnya ini adalah hoax, ini adalah kebohongan. Jadi, kalimat-kalimat yang bilang bahwa akan datang bersama RTRW, surat akan dikirim ke kantor desa, surat akan dikirim ke pihak kantor, dan lain sebagainya. Itu adalah hoax, itu adalah cara-cara mereka untuk menakut-nakuti kalian, agar kalian menyegerakan pembayaran. Nah, paham ya? Jadi, semuanya itu hanya untuk menyegerakan Anda agar cepat bayar. Karena mereka kan biasanya memberikan waktu. Kalau sampai jam 16.30 waktu Indonesia Barat, tidak Anda mengirimkan bukti pembayaran atau bukti struk bayar, maka kami akan proses begini, begini, begini. Jangan takut, kawan-kawan. Mereka itu hanya butuh struk bayar Anda. Mereka hanya butuh bukti pembayaran Anda agar mereka bisa kumpulkan. Jadi, kalau mereka punya target 500 nasabah, mereka harus mengumpulkan 500 bukti atau 500 struk pembayaran dari 500 nasabah. Paham sampai sini ya? Jadi, mereka mempunyai target untuk mengumpulkan seluruh bukti pembayaran. Nanti mereka akan klaim di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya untuk mereka bisa gajian, untuk mereka mendapatkan honor. Paham sampai sini ya? Jarang sekali teman-teman yang paham. Tahunya teman-teman hanya di alinnya atas saja bahwa akan didatangi oleh Bapak RT dan RW dan DC untuk melakukan penagian. Hanya di situ saja. Padahal kalau Anda cermati, seperti itu kata-kata ya? Bahwa Anda harus segera membayar jam sekian. Padahal itu membuktikan bahwa mereka hanya membutuhkan struk bayar dan Anda dikibulin total. Anda full dibohongin. Smart ya? Cerdas. Jangan mau dikibulin. Halo teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman semua. Saya garis bawahnya sebelum kita usai dan kita tutup video ini. Tidak ada hal-hal yang Anda harus takutkan. Anda harus khawatirkan. Dengan gaya-gaya menakut-takut seperti ini. Mereka sakit jiwa. Mereka terganggu psikologisnya. Mereka terganggu jiwanya. Karena target mereka tidak bisa mereka capai. Karena mereka masih jauh dari target di akhir bulan seperti ini. Makanya mereka menebarkan hal-hal yang hoax. Hal-hal yang berbau dengan kebohongan. Hal-hal yang tidak jelas. Bahkan mereka bisa mencatut ataupun sampai memakai logo-logo lembaga-lembaga tertentu. Seperti Bank Indonesia. Seperti OJK. Itu apapun mereka akan lakukan. Yang penting mereka sukses melakukan penagihan dan menakuti Anda. Akhirnya Anda bayar. Paham ya? Jangan mau lagi digituin. Kita anggap yang begini sakit jiwa. Nggak waras dan edan. Oke teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Kita tutup saja dengan doa. Agar apapun yang sudah kita saksikan. Semoga menambah wawasan Anda semua. Dan menghilangkan. Serta meminimalisir rasa takut. Rasa khawatir yang saat ini ada di diri kalian semua. Sebagai nasabah yang saat ini sedang gagal bayar. Yuk kita berdoa. Tundukkan kepala kita. Dan angkat tangan kita. Ya Allah. Ya Maha Pengasih. Ya Maha Penyayang. Pemilik alam semesta ini. Ya Allah. Ampuni kami. Ya Allah. Ampuni dan hijrahkan kami. Istiqomahkan kami. Ya Allah. Untuk keluar dari jiratan riba pinjaman online ini. Ya Allah. Berkahi seluruh kehidupan kami. Seluruh jiki-jiki kami. Ya Allah. Berkahi keluarga kami. Teman-teman kami. Handai tolan kami. Ya Allah. Dimanapun berada. Berikan mereka kesehatan. Berikan mereka rezeki yang terbaik. Rezeki yang halal darimu. Ya Allah. Jauhkan mereka. Dari rezeki-rezeki dan solusi-solusi yang haram. Ya Allah. Sehatkan mereka. Dan bermudas segala usaha. Segala pekerjaan. Dan aktivitas apapun yang mereka kerjakan. Ya Allah. Buatlah semuanya berhasil. Amin. Ya Allah. Oke teman-teman. Sebelum saya tutup. Saya minta ke teman-teman semua. Untuk mensupport channel saya ini. Agar terus berkembang. Dan menjangkau banyak orang. Yang membutuhkan. Itu dengan cara. Di subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan loncengnya. Ditekan bell ya. Yang warna merahnya. Agar Anda mendapatkan notifikasi langsung di handphone Anda. Setiap kali saya upload. Setiap hari video saya ada dua. Yang sore dan malam hari. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pencerahan. Dan ilmu yang baik. Buat kalian semua. Serta bertambah lah. Wawasan Anda terkait. Masalah pinjaman online. Yang selama ini Anda bingungkan. Dan Anda khawatirkan. Oke. Saya pamit undur. Sebelum saya pamit. Saya mohon maaf. Apabila ada rangkaian kalimat. Ada kata-kata yang keluar. Dari lisan saya yang tidak berkenan. Bagi Anda semua. Yang tidak berkenan. Untuk kalian. Mohon dimantan. Mudah-mudahan. Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Karena semua kesalahan. Hanyalah milik manusia. Sebagai hamba Allah. Dan kesempurnaan. Serta kebenaran. Hanyalah milik Allah semata. Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk teman-teman. Kita akhiri saja. Terima kasih. Salam sehat. Stay strong. Keep strong. Wabilahi topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo! Terima kasih kerana menonton!